Intro Perlu diketahui pemirsa, tenun ikat bandar merupakan jenis tenun yang memiliki potensi bagus. Hal ini lantaran saat ini dikediri banyak pengrajin yang memanfaatkan anak muda dalam ikut serta berkarya membuat kerajinan tenun tersebut. Tenun Kota Kediri dari motif dan bahan memiliki perbedaan dengan daerah lain. Tenun Kota Kediri memiliki pola geometris yang sangat kontras dan motifnya sangat berani. Oleh karena itu, tenun asal Kota Kediri diyakini mampu bersaing secara global. Pemerintah Kota Kediri optimis terhadap perkembangan tenun ikat dan batik khas Kota Kediri. Saat ini, pengrajin tenun ikat maupun batik khas Kota Kediri selalu diminati oleh pasar. Hal ini dikarenakan tenun ikat yang dimiliki Kota Kediri harganya bersaing dan memiliki keunggulan dari segi kerapatan benang. Begitu pula, batik Kota Kediri juga memiliki pasar tersendiri. Bahkan hampir di setiap kelurahan di Kota Kediri memiliki kerajinan batik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Leni Agustin sangat mengapresiasi pemerintah Kota Kediri yang telah menggelar acara seperti ini. Bahkan ia menginginkan pemerintah bisa menambahkan program-program untuk meningkatkan kualitas batik dan teknik tenun yang ada. Termasuk kualitas karya siswa-siswi SMK yang harus bisa dimaksimalkan. Ya aku senang sekali bisa ke sini lagi karena Kediri itu punya potensi yang sangat besar dan kepedulian warga serta Bapak Wali Kotanya dan Ibu Wali Kota terhadap industri tekstil tradisional di Kediri ini. Tidak kesulit sebenarnya saya belum pernah mengangkat tenunnya tapi dua kali sudah mengangkat batik dari Kediri yang dua tahun lalu temanya jaranan dan kali ini Kak Tresnan mengambil inspirasi dari cerita wayang Panji Sekartaji. Persiapannya sekitar tiga bulan karena saya juga bekerja sama dengan perajin untuk memesan atau berdiskusi dengan mereka motif-motif apa saja yang harus mereka bikin untuk koleksi saya ini gitu. Terus juga dan proses menjahitnya sekitar tiga bulan. Sepertinya kan batiknya bukan biasa-biasa ya kan batiknya juga sangat bagus menarik dan perajin di sini sangat terbuka dengan motif-motif baru yang biasanya saya tawarkan ke mereka gitu. Desainnya sebenarnya apa ya saya nggak pernah memperlakukan batik itu sebagai bahan yang kuno atau apapun saya selalu memperlakukan batik itu adalah bahan yang kekinian. Jadi saya nggak punya kait apa-apa selain memperlakukan kain batik itu sama seperti kain-kain buatan pabrik atau yang sedang tren saat ini gitu. Tapi justru saya juga lebih menempatkan batik dan tenun itu di atas kain-kain tersebut. Jadi buat saya nggak ada apa ya kesulitan atau apa gitu. Tapi yang pasti saya menghindari batik-batik yang mempunyai arti-arti khusus atau pakem-pakem yang tidak boleh dilanggar. Jadi biasanya saya pakai adalah batik-batik dengan motif yang kontemporer. Para desainer menampilkan kisah Panji pada busana hasil rancangannya. Di antaranya adalah Leni Agustin yang menampilkan 24 karya yang bertema Katresnan yang terinspirasi dari kisah percintaan Panji dan Dewi Sekartaji serta siluat-siluat wayang. Itulah mengapa rancangan busananya banyak memakai unsur tumpuk-tumpuk. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Kediri, Ferry Silviana Abdullah Abu Bakar mengatakan, Dari tahun ke tahun, karya-karya desainer lokal Kota Kediri semakin baik, di mana desain yang mereka ciptakan sudah mengarah ke baju ready to wear. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!